Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel youtube membahas bola. Channel yang menginformasikan tentang seputaran rumor dan resmi transfer pemain bola. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih, dan selamat menyaksikan. AC Milan incar gelandang muda Como Klub raksasa Liga Italia, AC Milan dilaporkan tertarik datangkan gelandang muda milik FC Como 1907. Nico pas pantas mendapatkan banyak pujian atas penampilannya bersama FC Como, dan sebuah laporan mengklaim jika AC Milan termasuk di antara pengagumnya. Menurut laporan calciomerceto.com, Nico pas menempuh pendidikan sepak bolanya sebagai pemain muda di Real Madrid, di mana ia belajar dari Luka Modric dan Tony Ross. Inilah yang membuatnya tumbuh jadi gelandang tengah yang tangguh. Ia mempelajari rahasia dan gerakan mereka dengan penuh perhatian. Tahun lalu ia mencetak gol penentu melawan Napoli di Liga Champions, sementara tahun ini ia memutuskan untuk pergi ke FC Como di bawah CSC Fabregas. Pemain berusia 20 tahun itu didatangkan dari Madrid senilai 6 juta euro, ditambah 50 persen dari penjualan kembali di masa mendatang. Selain itu, Los Blancos akan dapat memanfaatkan kemungkinan pembelian kembali. Pas terlahir sebagai gelandang serang, tetapi juga bisa bermain sebagai gelandang serang, pemain sayap kanan, dan penyerang kedua. Penampilannya yang mengejutkan banyak mengundang pencari bakat yang ingin mendatangkannya, termasuk AC Milan yang akan bersaing dengan Napoli, Juventus, dan Inter Milan dari tim seri. Soneri sendiri kemungkinan akan mencoba untuk mendatangkannya di bursa transfer Januari nanti, di mana Milan butuh gelandang tengah baru untuk menutup celah yang ditinggalkan Ismail Ben Nacer setelah mengalami cedera parah. Kehadiran pas juga dianggap cukup penting, mengingat dia bisa membantu pasukan Paulo Fonseca untuk memperkaya strategi sang pelatih dan memperkuat kedalaman di tengah target tinggi Milan untuk meraih trofi di musim ini. Liverpool Incar Back Crystal Palace Klub Raksasa Liga Inggris, Liverpool dikabarkan ingin datangkan Back Crystal Palace sebagai calon suksesor funding. Raksasa Premier League, Liverpool dikabarkan telah menetapkan pemain bertahan milik Crystal Palace, Mark Gwehi, sebagai calon suksesor Virgil van Dijk. Anfield tengah diliputi kekhawatiran. Masa depan Virgil van Dijk, Back Tangguh yang menjadi jantung pertahanan Liverpool, masih menjadi tanda tanya besar. Kontrak sang Back Belanda akan berakhir pada tahun 2025. The rest tentu saja ingin mempertahankan pilar penting mereka ini. Namun, negosiasi perpanjangan kontrak belum menemui titik terang, membuat klub harus mulai memikirkan opsi lain. Dilansir dari Football Insider, Arnest Law telah mengidentifikasi Mark Gwehi dari Crystal Palace sebagai calon pengganti yang ideal jika mereka gagal mempertahankan van Dijk. Back muda asal Inggris ini telah menunjukkan performa yang sangat impresif di Premier League dalam beberapa musim terakhir. Kemampuannya dalam mengawal lini belakang, ketenangan dalam menguasai bola, serta pengalamannya bermain di kompetisi paling kompetitif di dunia membuat Slot yakin bahwa Gwehi adalah sosok yang tepat untuk mengisi posisi back tengah di Anfield. Namun, merekrut Gwehi bukanlah perkara mudah. Crystal Palace sangat menghargai kontribusi sang back dan tidak ingin kehilangan aset berharganya itu. The Eagles dikabarkan akan memasang banderol harga yang sangat tinggi, yakni 80 juta pounds, untuk mencegah klub-klub besar seperti The Reds memboyong Gwehi. Selain itu, Gwehi juga menjadi incaran sejumlah klub papan atas lainnya seperti Newcastle, Manchester United, dan Chelsea. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan back muda berbakat ini diprediksi akan sangat sengit. Liverpool kini berada di antara dua pilihan yang sulit. Di satu sisi, mereka ingin mempertahankan Virgil van Dijk yang telah menjadi ikon klub. Di sisi lain, mereka juga harus bersiap menghadapi kemungkinan kehilangan sang back dan mencari penggantinya. Mark Gwehi memang terlihat sebagai opsi yang menjanjikan. Namun harga yang tinggi dan persaingan dari klub-klub rival membuat transfer ini menjadi sangat kompleks. Keputusan yang diambil oleh The Reds akan sangat menentukan masa depan lini belakang mereka dalam beberapa tahun ke depan. Men United Inchar Winger Bilbao Klub Raksasa Liga Inggris, Manchester United dikabarkan serius ingin boyong winger Atletic Bilbao di tahun 2025. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan akan membuat sebuah manuver menarik di tahun 2025 nanti. Mereka berencana untuk merekrut Nico Williams dari Atletic Bilbao. Seperti yang sudah diketahui, MU sedang melakukan pembangunan ulang tim mereka. Di musim panas ini mereka berhasil mendatangkan enam pemain baru untuk memperkuat tim mereka. United sendiri dilaporkan akan kembali belanja besar di tahun 2025 nanti. Mereka ingin menyempurnakan tim mereka agar bisa jadi penantang gelar yang serius di musim ini. Dilansir Vichages, MU dikabarkan punya target besar di musim depan. Mereka ingin merekrut Nico Williams untuk memperkuat tim mereka. Menurut laporan tersebut, MU ingin mendatangkan Williams sebagai pengganti Marcus Rashford. Rashford dinilai performanya tidak kunjung membaik. Manajemen MU dikabarkan mulai kehabisan kesabaran dengan pemain tim Nas Inggris tersebut. Alhasil mereka butuh winger baru untuk tim mereka dan Williams dinilai bakal jadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa MU tidak akan mudah untuk membajak Williams di tahun 2025 nanti. Pasalnya mereka punya banyak pesaing berat untuk mendapatkan jasa sang winger. Yang pertama ada Barcelona yang sudah terang-terangan mengakui ketertarikan mereka terhadap sang winger. Selain itu di Inggris, Liverpool dan Chelsea juga sangat berminat pada Williams. Jadi MU harus bekerja keras jika mereka serius ingin memboyong Williams di musim depan. MU juga harus siap mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk mengamankan jasa Williams. Sang winger kabarnya memiliki klausur rilis sekitar 65 juta euro yang harus dibayarkan ke manajemen atletik Bilbao. Real Madrid Incar Backman United Klub Raksasa Liga Spanyol, Real Madrid dikabarkan ingin datangkan Backman Chester United di tahun 2025 nanti. Ada rumor menarik datang dari Real Madrid. Raksasa La Liga itu dilaporkan berminat untuk merekrut Diogo Dalou dari Manchester United di tahun 2025 nanti. Dalou merupakan salah satu pemain kunci Manchester United. Dua musim terakhir, ia mulai berkembang menjadi pemain yang diandalkan Eric Ten Hag di sisi kanan lini pertahanan MU. Sang back menjawab kepercayaan sang manajer dengan baik. Back timnas Portugal itu mulai konsisten menunjukkan performa yang apik di lini pertahanan setan merah. Namun apiknya performa Dalou ini menjadi pedang bermata dua bagi MU. Give Me Sport melaporkan bahwa sang back ini menjadi incaran Real Madrid. Menurut laporan tersebut, Real Madrid saat ini mempertimbangkan serius untuk merekrut Dalou di tahun 2025 nanti. Ini disebabkan kontrak Dani Carvajal di Real Madrid akan habis di tahun 2025 nanti. Sejauh ini belum ada tanda-tanda Madrid akan memperpanjang kontrak sang back. Alhasil mereka mulai mencari sosok baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Ancelotti dikabarkan tertarik untuk memboyong Dalou ke Bernabu pada musim depan. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa MU bisa sedikit bernafas lega. Karena Dalou bukan pilihan utama Real Madrid, El Real lebih fokus ingin mendatangkan tren Alexander-Arnold. Back kanan Liverpool itu jadi incaran utama mereka untuk jadi pengganti Carvajal. Baru ketika mereka tidak mendapatkan jasa tren, mereka akan beralih ke Dalou. Namun sejauh ini Alexander-Arnold dilaporkan tertarik untuk pindah ke Real Madrid. Manchester United sendiri dilaporkan tidak berminat untuk melepaskan Diogo Dalou ke Real Madrid. Sang back dianggap back utama mereka sehingga mereka akan mempertahankan mati-matian sang back dari kejaran Madrid. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.